Hai, selamat datang di R.S. Channel! Kali ini kami akan membawakan materi tentang 5 Sentence Dan sebelum itu, jangan lupa like, komen, share, subscribe Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan materi selanjutnya dari kami Stay tuned! Present Tense adalah bentuk tenses yang digunakan pada saat kejadian sedang berlangsung saat ini Present Tense terbagi menjadi 4 bagian Yang pertama, Simple Present Tense Yang kedua, Present Continuous Tense Yang ketiga, Present Perfect Tense Dan yang keempat, Present Perfect Continuous Tense Simple Present Tense Simple Present Tense adalah bentuk yang biasanya digunakan untuk menunjukkan tindakan yang biasa dilakukan atau yang telah menjadi suatu kebiasaan Simple Present Tense ini juga bisa digunakan untuk pada saat terjadi di masa lalu, terus berlangsung di masa kini, dan akan kembali berlangsung di masa depan Simple Present Tense ini juga bisa digunakan untuk menunjukkan suatu kebenaran yang umum Untuk Simple Present Tense sendiri memiliki rumus umum yaitu subject plus to be plus perkuan Dimana to be-nya itu terdiri atas I'm, is, dan are I'm dipakai untuk orang pertama tunggal yang berpasangan dengan I Kemudian, is dipakai untuk orang ketiga tunggal yang berpasangan dengan C, D, dan It Dan yang terakhir adalah R yang dipakai untuk menunjukkan orang yang lebih dari satu atau jamak yang berpasangan dengan U, We, dan Are Untuk Simple Present Tense sendiri, contoh kalimatnya adalah You work hard every morning, dan she goes to school at 7 o'clock Yang kedua adalah Present Continuous Tense Dimana Present Continuous Tense ini adalah bentuk tenses yang digunakan untuk menunjukkan tindakan atau kejadian yang sedang dilakukan atau kalimat yang diucapkan Nah, rumus dari Present Continuous Tense ini adalah subject plus I'm, is, are, plus for in Nah, contoh kalimat dari Present Continuous Tense ini juga Yang pertama adalah Glory is making here on cake Yang kedua, I'm playing football now Yang ketiga adalah Present Perfect Tense Present Perfect Tense adalah bentuk kejadian lampau yang telah selesai dilakukan saat ini Rumus Present Perfect Tense adalah Subject plus has or have plus factory Factory disebut sebagai past participle Contoh kalimat Present Perfect Tense adalah Yang pertama, He has did some homework Yang kedua, I have repired your watch Present Perfect Tense memiliki tiga bentuk kalimat Kalimat yang pertama adalah bentuk verbal Kalimat yang kedua adalah question word Dan yang ketiga adalah bentuk nominal Present Perfect Continuous Tense Present Perfect Continuous Tense adalah perbuatan dalam bentuk lampau dan masih berlangsung hingga sekarang ini Biasanya, tenses ini dipakai untuk menunjukkan hasil dari kejadian lampau Rumus Present Perfect Continuous Tense adalah Subject plus has or have plus been plus firm ink dengan firm ink yang disebut sebagai continuous firm Contoh Present Perfect Continuous Tense Yang pertama, He has been working in his parent company Yang kedua, I have been studying care faculty for the past few years Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!